Selamat malam, Pak. Perkenalkan nama saya Valeria Tvintasinurai, MIMS 1903-03-0038, kelas A, semester 3, ujian akhir semester, metode penelitian sosial. Jelaskan isi buku teori penelitian sosial, metode dan teknik, Bjorgir Gord Corbeta. Buku ini dimaksudkan untuk menjadi padat, lengkap, dan sederhana. Kelengkapan menuntut topik yang luas untuk ditangani. Bab pertama memiliki kemiringan filosofi yang sama-sama, sementara beberapa bagian dari buku ini seperti yang membahas eksperimen, pengambilan sampel, dan penskalaan berisi beberapa bagian yang lebih formal. Ketelitian menuntut perhatian tertentu pada terminologi, dan pembaca terus-menerus ingatkan tentang definisi istilah, sementara ini mungkin tampak banyak sekali, tidak berguna atau bertele-tele, Dalam pandangan mereka membantu menjaga kejelasan konseptual dan akulerasi terminologis. Mengenai kesederhanaan, telah mengambil sebagai titik acuan seorang siswa yang sama sekali tidak memilih pengetahuan tentang penelitian sosial. Oleh karena itu, tidak ada yang dianggap remeh dan setiap konsep atau istilah baru dijelaskan saat diperkenalkan. Selain itu, setelah mencoba mempertahankan kecepatan yang terukur saat menjelaskan, Tampak khawatir, mengulanginya sendiri, dan mengintai mutu latin kuno, repeated seven, atau pengulangan sangat membantu. Akibatnya, beberapa bagian mungkin tampak terlalu panjang, namun tidak merasa ini lebih baik daripada kesimpulan yang terlebih. Buku ini bukan sekedar pengantar, juga tidak mengklaim memberikan perawatan lapangan yang lengkap. Tak perlu dikatakan, landasan filosofi dan teknis penelitian sosial belum dibahas secara mendalam. Meskipun penting, masalah tertentu telah ditangani dengan cukup cepat. Yang lainnya, sengaja dihilangkan. Bagaimanapun, bahkan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ditangani secara lebih lengkap, pembaca perlu merujuk teks yang lebih terpesialisasi yang berisi penerapan empiris agar dapat sepenuhnya memahami sektor spesifik tersebut. Buku ini ditulis dengan tiga jenis pembaca dalam pikirannya. Yang pertama, mahasiswa ilmu sosial. Bahkan, jika mereka tidak ditakdirkan untuk menjadi aktual penelitian empiris. Dengan kata lain, untuk melakukan penelitian di lapangan, hanya melalui belajar metodologi dan teknik penelitian sosial, akan mereka dapat mempelajari apa ilmu sosial adalah Memang, metodologi penelitian merupakan inti dari ilmu sosial Ia merupakan esensi atau ciri pembeda dari ilmu sosial Memang, itulah yang menjadi ilmu sosial sebagai ilmu Berbeda dari jenis aktivitas intelektual lainnya, seperti spekulasi filosofis Tidak seorang pun yang tertarik untuk mengeksplorasi hakikat ilmu-ilmu sosial dapat melakukannya tanpa pengetahuan tentang metodologi penelitian sosial Kedua, buku ini ditujukan bagi mereka yang ingin belajar bagaimana melakukan penelitian Jelas, bagi siapapun yang ingin menjadi penelitian profesional ini tidak lebih dari buku pertama dan akan diikuti oleh banyak orang lain yang berurusan dengan masalah tertentu atau dimulai dengan buku pegangan statistik yang baik Teks ini harus dapat memberikan gambaran umum kepada pembaca semasa itu Dasar yang kuat untuk membangun pengetahuan selanjutnya Akhirnya, ini bertujuan untuk digunakan oleh konsumen biasa dari penelitian sosial Di semua sektor dan di semua tingkat masyarakat modern di antara pembuat kebijakan, pekerja sosial, jurnalis, dan sebagainya Ada kebutuhan yang semakin meningkat untuk melacak fenomena sosial Informasi semacam itu seringkali berbentuk longsoran data Presentasi, tabel dan grafik, laporan penelitian, studi kasus, perbandingan internasional, dan simulasi statistik yang kesemuanya membutuhkan keterampilan untuk interpretasi kritis yang terinformasi Buku ini dibagi menjadi tiga bagian Bagian pertama, bab satu, dan bab dua Menggambarkan dua paradigma dasar, kuantitatif dan kualitatif Penelitian sosial menjelaskan asal-usulnya dalam pemikiran filosofis dan menguraikan interpretasi mereka saat ini Bab pertama, merekonstruksi fondasi filosofik dari dua pendekatan dan asal-mula historisnya dan menelusuri perkembangan selanjutnya Dalam bab kedua, contoh konkret digunakan untuk menggambarkan apa saja penelitian kuantitatif dan kualitatif saat ini Selain itu, perbedaan antara kedua pendekatan tersebut Dianalisis poin demi poin Mulai dari tipe ideal setiap jenis penelitian Bagian kedua, bab tiga sampai bab delapan Dikhususkan untuk penelitian kuantitatif Bab tiga, membahas fase observasi Operasionalisasi yang rumit Jembatan nyata antara teori dan penelitian Oleh karena itu, bab ini membahas teori hipotesis Konsep dan variabel Dan memperkenalkan bahasa variabel Yang merupakan ciri pembeda sebenarnya dari penelitian sosial kuantitatif Cara yang sama sekalian baru untuk membicarakan relatif sosial Yang berbeda dari bahasa konsep tradisional Bab empat, membahas masalah kausalitas Konsep sebab adalah pusat dari semua ilmu pengetahuan Tetapi juga sangat problematis dalam ilmu sosial Khususnya konsep ini sangat sulit untuk ditransfer ke dalam latar empiris Oleh karena itu, hal itu tidak dapat diabaikan dalam buku semacam ini Konsep ini ditangani bersama dengan upaya yang paling koheren Untuk menguatkan empiris dari hubungan kausa Eksperimen atau dengan referensi khusus pada eksperimen Yang dilakukan dalam psikologi sosial Bab lima, membahas survei Meskipun ini hanya salah satu alat pengumpulan data Yang tersedia dalam penelitian sosial Saat ini, teknik ini paling banyak digunakan dalam penyelidikan sosial Pemeriksaan mendalam tentang subjek dimulai dengan masalah mendasar Yang muncul ketika kita mencoba mempelajari masyarakat Dengan mempertanyakan anggotanya Dan kemudian beralih untuk melihat bagaimana pertanyaan dirumuskan Dan data dikumpulkan Akhirnya, garis besar diberikan tentang situasi saat ini Dimana arsip-arsip besar yang dibuat oleh badan-badan nasional dan internasional Menyediakan data untuk penelitian yang dapat dilakukan secara langsung Subjek ke bab enam adalah penskalaan Artinya, mengukur konsep yang rumit Masalah ini terkait erat dengan masalah operasionalisasi Konsep bab tiga dan survei bab lima Karena sebagian besar melibatkan mengukur opini dan sikap Sekali lagi dengan mempertanyakan subjek yang dipelajari Bab tujuh, berfokus pada sumber statistik resmi Diproduksi oleh pemerintah atau seperti dalam kasus sensus Atau oleh badan-badan nasional Statistik resmi merupakan sumber informasi yang sangat penting Atau dan seringkali kurang dimanfaatkan tentang masyarakat Akhirnya, bab delapan menyimpulkan Bagian dari buku yang dikhususkan Untuk penelitian kuantitatif Dengan mengeksplorasi masalah pengambilan sampel Yang merupakan persyaratan baik untuk studi, berbahasi survei Maupun untuk banyak penelitian yang dilakukan melalui statistik resmi Bagian ketiga dari buku ini, bab sembilan sampai bab sebelas Dikhususkan untuk penelitian kualitatif Analisis skematik bidang ini jauh lebih sulit Daripada penelitian kuantitatif Karena teknik yang digunakan tidak dapat dengan mudah Dibedakan satu sama lain dan seringkali terjalin Strategi yang digunakan disini adalah Memecah analisis menjadi tiga bab Sesuai dengan apakah operasi pengumpulan data dilakukan Melalui mengamati, mempertanyakan, atau membaca Bab sembilan membahas teknik kualitatif tertua dan paling klasik Yaitu observasi partisipan Sejumlah ruang tertentu juga dikhususkan Untuk perkembangan yang lebih baru dan jenis pengamatan lainnya Seperti yang digunakan dalam berbagai studi etnematodologi Bab sepuluh membahas wawancara kualitatif Yang dapat dianggap sebagai mitra kualitatif dari survei Sedangkan pembedaan dilakukan Atau antara terstruktur semid Terstruktur dan wacana tidak terstruktur Mungkin tampak sedikit dibuat-buat Namun memenuhi kebutuhan yang tak terlilakan Untuk menistematiskan materi untuk presentasi Terakhir bab sebelas membahas analisis Dokumen istilah ini mencakup sejumlah materi Dokumenter yang diproduksi Secara mandiri oleh individu Dan institusi yang dapat dikumpulkan Dan dibaca oleh peneliti sosial Terima kasih Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan Selamat malam Terima kasih